selamat menikmati selamat datang di channel saya di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melatih jana maru yang mager atau stres atau gagal adaptasi oke selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya dan jangan pernah di skip-skip karena pengetahuan ini saya bagikan untuk para pencinta jana maru dan jana yang dan sebelum saya melanjutkan ke tata caranya jangan lupa untuk sobat-sobat semua bantu support channel saya dengan cara klik tombol subscribe like dan komen ya pertama yaitu tentang tank dan besarnya ikannya jadi semaksimal mungkin jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil untuk ukuran tanknya kedua tentang settingannya saya saya sedangkan jika kalian baru beli dari pembelokan dan sistem masih kecil itu cukup dikasih polosan aja ya kalau bisa ya cukup pasir malam dan kasih penuh lampu aja tidak perlu kasih batu hias atau yang lain-lain untuk sementara yang ketiga untuk tempat ya penempatan akuari diusahakan itu jauh dari anak-anak jauh dari kucing dari hewan-hewan yang ganggu ya karena biasanya yang baru dari obyokan itu masih gampang dress atau masih namun ya dan yang keempat itu masalah lampu ya masalah lampu kalau sumpahnya kalian baru beli dari obyokan atau dari temennya terus disana itu belum dikasih belum pernah dikasih lampu jadi saya syaratkan untuk menggunakan lampu ruangan aja dulu ya jangan menggunakan lampu akwarium dulu biarkan dulu adaptasi dengan lampu dulu ya jika udah mulai agresif atau mulai ada mentalnya baru kalian kasih lampu juga sebetulnya bertahap jangan langsung tapi jangan langsung kasih lampu akwarium yang kelima yang kelima jika ikan kalian baru datang dari dari manapun itulah ya diusahakan itu dipuasakan dulu sampai 7 hari jangan dikasih makan dulu biar ikan rasa lapar dan rasa agresif yang ke enam itu usahakan tinggi air jangan terlalu tinggi dulu jika ikan kalian baru datang ya karena tinggi air juga mempengaruhi dan jangan terlalu rendah tinggi airnya agar kalian ikan kalian bisa lalu asa bergerak dan yang terakhir itu yang paling penting yang terakhir adalah tentang airnya settingan E pH airnya jika kalian menggunakan air sumur atau air pump sebaiknya kalian mendapatkan dulu diindakan dulu dan air bagian atasnya yang kalian pakai dan jika kalian udah melakukan step-step tadi tapi kan kalian masih mager coba kalian otak atik airnya kalian bisa mengganti airnya jika air pump tidak cocok pH-nya kalian ganti air sumur tapi jika air sumur juga tidak cocok maka kalian bisa ganti air yang lain dari rumah kalian mungkin dari air galon atau apa terserah kalian dan lebih lebih baik lebih baik lagi jika tambah pakai ekstrak dalam ketampang oke cukup sekian video dari saya dan mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk teman-teman semua yang yang bergobbi jana maru atau jana yang lain dan adik salam wassalamualaikum warahmatullahi love little man Terima kasih.